Hai assalamualaikum kali ini saya akan mengkreasikan tetel yang saya gulung dalamnya saya isi ini bubuk kedelai yang saya bumbui pakai cabai rawit daun jeruk garam gula merah gula putih ini tutorialnya sudah ada tutorial sebelumnya ya sama caranya seperti itu cuma ini beda pengelolaannya ya beda penampilannya pertama kita taruh di kertas ini ya kita pipirkan selamat menikmati waktu kebalannya kira-kira satu atau dua senti selera ya kemudian kita kaburi dengan ini atasnya ya bubuk kedelai ya hai 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 Ayo kita ratakan hai 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 dulunya gini memang perlahan-lahan ya seperti ini ya biarkan sebentar biar akak dingin baru kita potong-potong ya nah ini mam hasilnya praktis jadi makan jadah tapi sudah ada rasa-rasanya ya sudah ada isinya mam di rumah bisa berkreasi dengan bahan dari kacang tanah atau dari kelapa ya kalau dari selai tidak mungkin kayaknya anu apa kan selai agak berair gitu ya sudah ya sampai disini dulu selamat mencoba silahkan like, share, and comment yang belum subscribe silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati